Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini saya akan membahas tentang trading breakout. Trading breakout itu indahnya adalah seperti contoh di sini. Jadi saya pakai contoh pertama ini Bumi, saham suju taumat. Ini tahun 2016, pertengahan. Jadi Bumi itu sudah lama di gocap, terus tiba-tiba naik. Tash sampai 90. Di sini kita tidak melakukan action apapun. Para trader breakout tidak melakukan action apapun ketika harga tiba-tiba bangkit. Biarin saja dulu. Setelah sampai ke 90, terjadi konsolidasi. Ini konsolidasi. Ini konsolidasi namanya. Nah, terciptalah yang namanya resistance. Di sini, di harga 90. Nah, jadi kalau harga tembus di atas 90, kita masuk. Trading breakout masuk. Ya, para trader breakout masuk di sana. Katakanlah misalnya kita beli 2 fraksi atau 3 fraksi di atas resistannya. Di atas 90. Misalnya kita beli di 92. Oke. Nah, terus dapat misalnya pakai auto order. Ya, kalau tidak pakai auto order, ya tidak mungkin lah. Karena ketika terjadinya breakout itu biasanya peristiwanya sangat cepat sekali. Jadi kalau menggunakan order manual, mesti aduh input dulu. Seketinggalan, ya. Jadi mesti wajib pakai auto order kalau trading breakout. Nah, beli 92, jubret, tutup 108. Oh, menyenangkan sekali, ya. Menyenangkan sekali. Tidak sampai di situ saja. Tidak sampai 108 saja. Harga masih terus lanjut sampai sentuh 300-an. Sampai di 300-an. Nah, ini terjadi konsolidasi lagi. Panjang. Ya. Sebulan lebih ada kalau tidak salah. Nah, setelah itu terjadi breakout lagi. Yes. Ya. Close di atas resistan. Ya, close-nya 342. Resisten-nya ada di 322. Ya. Oke. Close 342. Wah, senang ya. Naik sampai sentuh 500. 5. Nah, ya. Close. Seperti ini. Nah, ini trading breakout. Ya. Itu enak. Enak sekali. Jadi, tidak capek-capek. Pokoknya tinggal cari resistan mana. Nah, kalau bisa sih resistannya yang cukup kelihatan bagus. Ya, bagus tuh ya. Mungkin bisa resistan. Resisten 1 tahun, 6 bulan. Misalnya gitu. Ya, misalnya. Nanti Anda adjust sendiri cocok-cocokan yang mana. Seperti itu. Begitu lewat, auto-order jalan. Deng. Bye. Gitu kan. Ya, tentunya Anda sudah setting terlebih dahulu. Nggak mungkin. Kalau nggak di-setting terus tiba-tiba auto-ordernya bisa jalan. Nggak mungkin lah ya. Seperti itu. Ada contoh lagi di sini. Di BRPT misalnya ya. Saya kasih contoh lagi di BRPT. Nah, contoh di sini. BRPT tadinya ada resist di harga 834. Jangan bingung harganya 834. Bukannya harusnya 835. Ini harga lama. Terjadi stock split. Jadi, resist di 834. Terjadi breakout. Lebih breakout. Harga naik. Wih, senang sekali ya. Sampai sentuh berapa ini tadi. 1.045 tertingginya. Wah, menyenangkan sekali. Itulah trading breakout. Gampang, simple. Harga masih naik. Tuh. Terjadi pullback. Ini pullback. Oke. Ada resisten lagi. Resistennya di 1.105. Kita incer di situ. Misalnya bagi yang belum kebagian barang. Kalau breakout di sana. Boy. Nah, itu. 1.105. Misalnya kita pasang auto ordernya di 1.115. Misalnya. Deng. Hari itu tutup. 1.130. Lumayan. Ya. Besoknya lanjut. Duh. Sampai 1.245. Close-nya. Sangat-sangat lumayan. Ya. Menyenangkan sekali. Nah, seperti ini. Bahkan sampai sentuh berapa tuh. 1.435. Jadi. Dalam waktu yang singkat nih. Itu bisa dapat profit. Ya. Kalau Anda TP loh ya. Di sini. 28%. Cepat sekali. Hanya dalam hitungan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Kurang dari 2 minggu. Sekitar 2 minggu lah. Seperti itu. Itulah trading breakout. Ya. Trading breakout. Jadi mudah. Simple. Seperti itu. Kelihatannya. Tapi tetap ada pro kontranya. Tetap ada sisi positif negatifnya. Ya. Jadi bukan berarti. Cara yang paling benar adalah trading breakout nih. Belum tentu juga. Ada sisi negatifnya. Kelemahannya. Ya. Contoh di sini saya akan pakai antam. Misalnya. Saya akan pakai contoh antam. Antam. Nah. Kalau kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat ke belakang. Tes ya. Wah. Hampir. Ya. Hampir kurang lebih 1 tahun lah. Ya. Ini resist ini. Jadi ini kalau breakout. Wah. Bagus ini biasanya. Jadi. Ini resist yang cukup kuat. Karena sudah 1. 2. 3 kali. Di tes. Ya. Mantap nih kalau breakout. Mantap sekali. Terjadi breakout. Ya. Terjadi breakout. Nah. Terjadi breakout seperti ini. Kalau Anda cek volumenya juga. Sangat-sangat ciamik. Ya. Kalau saya coba munculkan volumenya. Saya pasang volumenya di sini. Oke. Anda bisa lihat volumenya besar sekali hari itu. Tua. Seperti itu ya. Di mana volume rata-rata 30 hari terakhir. Cuma 67 juta lembar saham. Ya. Perharinya diperdagangkan. Hari ini. Tembus. Wah. Hari ini diperdagangkan 500 juta lembar saham ya. Anda bisa lihat di sini. 508 juta lembar saham. Jadi berkali-kali lipat. Ramai sekali perdagangannya. Volumenya besar sekali. Breakout. Ini sih harusnya ya. Kalau bahasa teknikalnya. Anda baca buku teknikalnya. Wah. Ini harusnya. Mantap nih breakout-nya. Tapi ya itulah pergerakan harga. Dikontrol oleh market. Bukan dikontrol oleh diri kita sendiri. Kadang breakout yang sudah cakep begini. Besoknya bisa tiba-tiba oleh set. Ya. Kita masih bisa bilang. Loh. Tenang. 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 Dia tidak tutup di bawah support. Kan ini tadinya resisten. Area resisten ya. Setelah terjadi breakout. Berubah fungsi. Menjadi support. Nah. Candle merah ini untungnya tidak tutup di bawah support. Jadi tenang. 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 Bisa saja kita berpikiran gitu kan. Tenang saja. Tenang. Besoknya. Loh. Kok begini? Kan gitu ya. Kok begini? Jadi ngapain kemarin ini. Kemarin lusa nih. Naik. Pakai volume gede. Terus habis itu besoknya dua hari. Turun. Padahal tidak ada berita apa-apa. Ah. Tenang saja. Mungkin. Sebentar lagi akan mantul. Karena waktu turun. Volumenya lebih kecil daripada waktu naik. Wah. Gitu ya. Kita lihat. Loh. Malah gap down. Close negative. negatif. Jadi. Harga itu ya. Bisa terjadi seperti ini. Makanya kita perlu kontrol resiko. Ya. Kalau trading pasti untung. Ya. Itu kemungkinan investasi bodong. Ya. Kalau trading pasti untung. Wah. Kita mau beli es krim bisa susah. Kenapa? Gak adik jual es krim. Tutup dia. Lebih baik jadi trader saham. Gitu kan. Pasti untung. Daripada jual es krim. Bisa mencair. Wah. Kan repot. Ya. Ini salah satu. Tidak enaknya trading breakout. Ya. Saya kasih contoh lagi. Misalnya di PTBA. PTBA. Kalau Anda lihat. Ini ya. Set. Volumenya saya hilangin. Nah. Ketika harga turun. 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 Mantul. Nah. Ini kita bisa bilang. Sementara sebagai support. Support kecil. Kemudian harga. Menembus ke bawah support kecil ini. Kemudian rebound. Rebound. Naik. 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 Eh. Tertahan. Ya. Tertahan. Tidak mampu naik. Turun. Nah. Jadi kita bisa bilang. Ini area yang sangat bagus. Untuk area supply and demand. Jadi dimana disini adalah area terjadinya pertarungan yang kuat. Antara buyer dan seller. Sehingga. Yang tadinya support. Berubah fungsi menjadi resistant. Ini kita bisa sebut area supply and demand. Kalau terjadi breakout disana. Biasanya. Biasanya. Kencang. Biasanya. Nah. Ini belum breakout. Ya. Karena harga mencoba naik. Kemudian gak kuat. Turun. Ya. Yang ini breakout. Karena mampu close di atas resistant. Besoknya juga. Masih hijau. Nah. Mantap kan. Ya. Seperti itu. Itu trading breakout. Ya. Tapi. Kalau kelihatannya sudah mantap beginipun. Bisa saja tiba-tiba berubah. Dust. Merah. Ini kalau kita bilang bahasa candle-nya bearish engulfing. Ya. Candle merah ini memeluk. Habis candle sehari sebelumnya. Zip. Dipeluk bodinya. Bodi memeluk bodi hari sebelumnya. Kelelep yang hari sebelumnya. Bearish engulfing. Ya. Padahal breakout-nya sudah bagus. Deng. Besoknya masih naik. Deng. Eh. Muncul candle. Kancrot ini. Kemudian. Besoknya turun. Turun lagi di bawah support. Ya. Maka support itu berubah menjadi resisten sekarang. Dang. 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 Tash. Tash. Nah. Breakout-nya false. Jadi. Trading breakout kelihatannya mudah. Tapi. Ada resiko-resiko seperti ini. Yaitu false. Breakout. Sehingga. Diperlukan yang namanya. Mau trading cara apapun. Tetap perlu yang namanya. Control resiko. Salah satu bentuknya adalah. Selalu ada. Stop loss. Ya. Ini kalau. Kita trading breakout. Bisa saja kita pasang stop loss-nya disini. Dengan acuan ini. Kenapa saya pakai acuan ini. Karena ini adalah swing low terakhir. Sebelum terjadinya. Breakout. Gitu ya. Bisa saja Anda pasang disini juga. Bisa ya. Bisa saja. Tidak. Tidak harus. Baku harus disini. Tidak. Bisa saja disini. Ini kan swing low terakhir juga. Sebelum naik. Karena harga mencoba naik. Tidak kuat. Turun. Turun. Bung. Baru naik. Nah ini swing low terakhir. Bisa juga. Ini disebut swing low terakhir disini. Seperti itu. Jadi selalu. Wajib ada. Control resiko. Dengan. Stop loss. Karena kalau tidak pakai stop loss. Wah menderita sekali. Misalnya Anda beli disini. 2.780 ya. Tidak pakai stop loss. Sekarang harga cuma 2.240. Wah bayangin. Bayangin ini. Turun berapa persen. Sreng. 19 persen. Hampir 20 persen loh. Hanya dalam kurang dari 3 minggu. Stress. Jadi itulah. Trading breakout. Lengkap dengan sisi positif dan negatifnya. Apapun itu tetap harus selalu menggunakan kontrol resiko ya. Yaitu stop loss. Jadi. Trading breakout itu kelihatannya memang mudah. Tapi. Walaupun kelihatannya mudah. Jangan. Tidak mawas diri. Jangan. Jangan. Tidak berhati-hati. Tetap harus berhati-hati dengan menggunakan stop loss. Ya. Jadi. Semoga ini menambah wawasan Anda. Dan. Bagi yang baru. Belajar trading. Kan sudah sekarang sudah tahu itu breakout seperti apa. Coba. Sampaikan komentar Anda. Apakah Anda pingin. Menggunakan cara trading breakout. Atau mungkin juga Anda sudah lama. Di berkecimpung di dunia trading saham. Dan. Sudah pernah menggunakan cara breakout. Atau masih menggunakan cara breakout. Coba. Kesan-kesannya seperti apa. Suka-dukanya seperti apa. Menggunakan cara ini. Coba sharing di kolom komentar. Supaya. Teman-teman yang baru-baru belajar. Juga bisa belajar dari Anda. Ya. Bertukar cerita. Mendengarkan cerita Anda. Jadi. Ya. Kita berbagi. Ya. Sama seperti channel ini. Saya juga berbagi kepada Anda. Jadi. Kita sama-sama bisa. Belajar di sini. Ya. Kan. Kalau hal-hal basic seperti ini. Ya. Nonton channel youtube saya. Udah. Cukuplah. Ya. Perlu yang basic-basic begini. Seminar. Duduk lama-lama berhari-hari. Ini mah. Simple banget. Trading breakout. Ya. Atau jenis trading yang lainnya. Simple. Ini basic banget. Karena belum ditambah-tambahin dengan hal yang lebih canggih-canggih lagi. Oke. Demikian dari saya. Thank you for watching.